Hujan deras mengakibatkan tembok penangkaran buaya di Cianjur, Jawa Barat, Jebol. Akibatnya beberapa ekor buaya masuk ke permukiman warga. Warga Gotong Royong menangkap buaya yang lepas dari penangkaran dan masuk permukiman di Kelurahan Sayang Cianjur, Jawa Barat. Menggunakan tali dan alat seadanya buaya sepanjang 3 meter tersebut akhirnya berhasil ditangkap. Belum diketahui pasti berapa buaya yang masuk ke permukiman usai tembok penangkaran buaya, Jebol, saat wilayah itu diguyur hujan letak. Khawatir masih ada buaya yang lepas berkeliaran di permukiman warga di Cianjur, Jawa Barat. Petugas pun menyisir beberapa titik di sekitar aliran sungai. Ciamat Cianjur mengatakan tempat penangkaran buaya ini merupakan titipan dari pihak BKSDA wilayah Bogor sejak tahun 2018 dengan alasan keterbatasan tempat. Total ada 80 ekor buaya berada di tempat ini dengan ukuran ada yang mencapai 6 meter. Dari 2018. Tadi yang paling besar buaya yang paling besar tadi? Jadi sekali lagi yang sudah diamankan di luar penangkaran ada berapa? Tiga? Ada lima ya? Buayanya pada lari kemana atau lepas kemana itu? Harusnya sih di wilayah kita, Pak. Gak keluar gitu, Pak. Tapi ternyata karena ada bentuk itu juga, jadi mungkin ada yang keluar. Aksi ini tentu tidak untuk ditiru dan hanya boleh dilakukan oleh profesional. Ya, sejumlah warga Kelurahan Sayang Cianjur, Jawa Barat, tengah berusaha menangkap buaya yang lepas dari penangkarannya. Tak main-main, ukuran buaya-buaya yang lepas ini ada yang mencapai enam meter. Penangkapan buaya ini bermula dari warga merekam beberapa buaya yang lepas dari penangkaran di Kelurahan Sayang Cianjur, Jawa Barat. Tentu, ini membuat warga panik karena kawanan buaya ini lepas hingga ke kawasan permukiman warga. Total ada 80 ekor buaya yang dititipkan oleh BKSDA di penangkaran ini sejak tahun 2018. Buaya yang lepas ini dikarenakan jebolnya tembok penangkaran akibat hujan ras yang terjadi sejak malam hari. Dengan sejumlah peralatan, warga pun berusaha menangkap buaya yang lepas. Pas ke mana itu? Harusnya sih di wilayah kita, Pak. Nggak keluar gitu, Pak. Tapi ternyata karena ada bentuk jebol juga, jadi mungkin ada yang keluar. Sebelah sana perkampungan? Nggak, sungai, Pak. Tapi banyak buaya yang ke perkampungan? Kayaknya sih nggak banyak. Cuman tadi pagi ada laporan dua, udah dapet buayanya. Ada berapa banyak buaya yang keluar? Sekurang tahun. Kalau total jumlah buaya di sini? Lagi dititipin tahun 2018 itu 80 ekor. Untuk memastikan tidak ada lagi buaya yang lepas, petugas menyisir sungai di wilayah sekitar penangkaran dan permukiman. Warga berharap semua buaya dapat segera getangkap agar tidak membahayakan. Tim Liputan, Kompas TV